Hai guys, selamat datang di video hari ini hari ini seperti judulnya aku akan bikin beauty haul untuk bulan November terakhir bikin beauty haul itu kayak 3 bulan yang lalu dan aku emang akhir-akhir lagi gak banyak belanja beauty products karena aku lagi seneng banget mengalokasikan uang aku ke anime merch this is one of them, ini adalah kaos yang tulisannya Siratorizawa aku akhir-akhir lagi seneng banget nonton Haikyuu so I bought a lot of their merch cuman pas 11-11 kemarin aku memutuskan untuk beli beberapa produk yang ada di wishlist aku karena beauty products aku sebetulnya udah banyak ya dan lumayan numpuk cuman kemarin tuh banyak banget promo sama diskon untuk produk-produk yang ada dalam wishlist aku jadi aku kayak gak bisa menahan diri untuk beli dulu sebelum aku memutuskan untuk aku berhenti beli beauty products ya berhentinya untuk waktu yang tidak ditentukan ya I mean if I need something I will get it tapi kayak akhir-akhirnya aku memang lagi gak terlalu pengen belanja apa-apa kecuali yang udah ada di wishlist dan kalau misalnya memang lagi great deal atau diskon I would buy it, tapi kalau misalnya enggak I'm just gonna let it go terus juga kebetulan aku lagi pengen banget bikin video but I don't know what to make aku kepikiran untuk bikin review produk salah satu brand lokal yang akhir-akhirnya lagi hype tapi mungkin habis ini aja untuk hari ini aku akan bikin beauty haul dulu karena beauty haul itu adalah konten yang paling gampang untuk dibuat karena gak perlu riset banyak I'm just gonna show you some of the products dan ngomong ngobrol gitu so without further ado daripada kelamaan videonya kita langsung masuk aja ke beauty haul bulan November disini ada makeup, ada skincare but the majority of the products are makeup karena skincare aku jauh lebih banyak stoknya dibanding makeup aku aku bakal sebutin produknya in a particular order dan aku juga akan taruh link dimana aku beli produknya in case kalian mau beli juga di description box so make sure to always check my description box oke, produk pertama untuk beauty haul November adalah salah satu produk yang hype-nya udah kayaknya beberapa bulan yang lalu aku telat masuknya ini adalah bedak padat dari Luxcrime this is Luxcrime Blur & Cover 2-way cake ini aku yang shadenya Opera kalo gak salah ini tuh cuma ada tiga shade dan ini shade paling gelapnya the packaging is so cute kayak ini tuh lepas gitu and then you take it out keagingnya tuh kayak gini jadi ini kotak terus tengahnya bulet kayak gitu the shade name ada di belakangnya ini aku udah coba tapi aku belum coba yang bener-bener untuk ngetest untuk lihat dia performanya kayak gimana belum dites untuk wear test juga jadi kayaknya aku belum bisa kasih apa-apa even my first impression is probably not proper enough untuk jadi first impression karena aku gak pake yang bener gitu loh aku cuman kayak pake aja di muka tanpa skin prep gitu jadi kayak I'm not gonna share my first impression for now ini waktu itu gak diskon sebetulnya harganya Rp 129.000 ada di Shopee aku belinya ini di Shopee waktu itu aku cari di social lah gak ada ada tapi shade yang aku mau tuh habis jadi kayak I can't buy it shadenya kayak gini warnanya ini shade paling gelap tapi kayak probably not going to fit a lot of darker skin tones than mine aku aja sebetulnya gak terlalu gelap ya hitungannya I mean I'm medium tan but I'm not dark sebelah kalo ditanya do I need another compact powder for the moment I don't but I really want it because it's in my wishlist so I get it lanjut ke produk kedua ini masih dari Luxcribe and it's one of their newest releases it's their ultra highlighter in the shade Milky Way tadinya tuh aku gak mau beli ini I mean I don't really need a new highlighter for the moment cuman aku ngeliat swatchnya di salah satu mutual Instagram aku namanya Michelle dan dia nge swatch yang shade Milky Way packagingnya beda sama compact powdernya kalo yang highlighternya ini kayak cuman kotak biasa aja tapi kalo untuk packaging highlighternya itu sendiri sama jadi kotak tapi tengahnya bulet kayak gini shade namenya udah ada di belakangnya mungkin gak terlalu keliatan ya ini shade-nya yang Milky Way ini cantik banget oh my god aku udah swatch keliatan kan ini udah pernah aku pake udah pernah aku swatch juga and it's really really beautiful even on darker skin ini gak keliatan kayak white strix yang aneh gitu ini kayak lebih ke cuman shimmery yang nge-reflect cahaya aja karena aku gak terlalu suka sama highlighter yang bikin keliatan itu highlighter gitu loh I want it to look like my skin is glowing dan bagusnya ini tuh gak emphasize skin texture jadi highlighternya ini termasuk yang halus banget the next thing in my beauty hall adalah ini gak ada tempatnya sorry tempatnya udah aku buang karena udah rusak gitu aku bukanya gak terlalu sabaran ini adalah e.l.f. poreless puri primer ini aku juga beli karena-gara keracun salah satu mutual aku di instagram sebelumnya tuh kan gak pernah pake primer kalo makeupan cuman aku pake moisturizer yang bisa dijadikan sebagai primer but this time I decided to get myself a primer a decent primer yang memang tugasnya itu sebagai primer makeup dan ini kata Nadia mutual aku di instagram itu dupe dari Tatcha Silk Campus kalo gak salah namanya I have always wanted to try Tatcha's primer dan harganya itu di luar budget banget tapi kalo yang e.l.f. ini masih masuk ini harganya 150 ribuan kalo gak salah ini bentukannya tuh cream dan dia tuh gak silicone gitu loh as you can see aku udah pake juga and today I'm wearing it ini gak silicone rasanya dia gak kayak primernya Maybelline yang biru itu tau kan ini rasanya tuh kayak pake moisturizer biasa that's why I love it terus juga aku udah sempet wear test juga beberapa waktu lalu dan ini tuh bener-bener bikin kulit kita tuh jadi poreless gitu begitu dipakein makeup itu bener-bener smooth banget kulit it totally lives up to its name karena namanya adalah poreless primer it's very funny every time I share beauty haul aku kayak udah pake semua barangnya terus malah jadi nge-share first impression aku karena aku tuh jarang banget bisa nge-keep produk untuk gak dibuka jadi kayak kalo untuk beauty haul yang bener-bener wow baru dibuka saat itu juga I can't do that karena aku orangnya selalu seneng buka paketan berikutnya ini ada skincare dari brand lokal yang udah lama aku pengen coba juga dan ini ada cerita manisnya tersendiri jadi aku beberapa hari sebelum 11.11 itu aku sempet bikin list apa aja yang mau aku beli dan aku sempet nge-tweet salah satunya adalah aku pengen coba theory of everything essence-nya skin game terus tiba-tiba salah satu followers aku ada yang nge-DM aku dan dia nawarin untuk ngasih essence skin game-nya ke aku secara cuma-cuma dengan aku cuma bayar ongkir aja dan aku bener-bener kayak wow are you for real? sebenernya dan followers aku tuh baik-baik banget and it looks just like this ini mengingatkan aku sama kemasan si acne warrior-nya cuman yang ini pastinya lebih gede karena ini kan botol jadi ini hitungannya bukan produk baru this is a pre-love skincare bahkan dia baik banget kan dia udah ada kayak label kapan dia buka produknya ini cakep banget sih ini kayak botol minuman tau gak sih yang stainless steel gitu it feels very heavy aku tertarik untuk cobain essence ini gara-gara dia banyak yang bilang ini melembabkan banget dan aku sebetulnya bukan tipe orang yang sering explore essence but since skin game has won I feel like I'm gonna try it dan beberapa hari ini aku sebetulnya lagi pake dia sebelumnya aku pake essence-nya The Benton yang Snail Be High Content Essence dan sekarang aku lagi ganti pake si skin game ini so far I do love it dia itu kental banget jauh lebih berat daripada toner of course dan lembabnya itu dapet banget aku pake 3 drop aja itu tuh udah bisa buat muka bisa buat leher itu udah lembabnya dapet banget nampol banget berikutnya this is yet another skincare dan ini kayaknya salah satu skincare yang aku beli di awal-awal bulan jadi bukan sebelah-sebelah kemarin aja ini adalah Tera Beauty Citria Brilliant Serum namanya agak asing di aku I don't know what Citria means aku udah lama banget masukin ini ke dalam wishlist terutama si Citria Brilliant Serum ini aku kenal Tera Beauty itu sebenernya dari iklan Instagram dan aku liat profilnya itu menarik produknya itu rapi estetiknya bagus ada aksen kayunya gitu I will show you kayak bagian tutup botolnya tuh ada aksen kayunya ini aku belum pake jadi aku gak bisa ngomong first impression aku kayak gimana but I have a high expectation on this karena aku ngeliat dari ingredients listnya ini menarik jadi ini ada ethyl ascorbic acidnya which is a type of vitamin C kemudian ada peptide ada kolagen untuk mencerahkan dan bantu mengatasi garis halus dan kerutan pada kulit which is what I'm all about karena aku udah hampir seperempat abad so fine lines and wrinkles are going to be my biggest enemy sayangnya tuh review dari Tera Beauty itu sendiri gak banyak jadi aku agak gak tau juga ini nanti gimana I'm swimming on uncharted waters jadi aku bener-bener harap nanti kita cobain produknya beneran bagus aku belum bisa buka sekarang karena aku masih mau ngabisin serumku yang lain dulu sebelum aku buka si Tera Beauty produk berikutnya adalah makeup ini adalah Emina Bare With Me Mineral Foundation ini aku beli gara-gara iseng aja sebetulnya aku tuh lagi kayak pengen belanja tapi aku gak tau mau belanja apa aku kepikiran untuk bikin battle antara si Emina Bare With Me ini sama Pixi foundation serumnya itu gara-gara kan mereka keluarnya barengan terus kayak orang-orang banyak banget yang bandingin and I do have the Pixi one makanya kemudian aku beli si Emina ini karena harganya juga jadi murah banget ini kayak cuma 30 ribuan kalau gak salah bentukannya kayak gini ini kotak gitu aku lupa ini total shadenya ada berapa tapi aku shade yang 03 caramel aku udah coba and my first impression was good but I'm not gonna tell you now nanti spoiler tapi kayaknya aku bakal bikin battle foundation ini antara si Emina sama Pixi jadi kalo misalnya kalian menunggu just wait on my youtube channel berikutnya aku punya another makeup product and this is another foundation I know I bought 2 foundations at the same time ini adalah salah satu foundation yang udah lama banget nangkring di wishlist aku kalo Emina tadi tuh kayak impulsif buy aja kalo yang ini bener-bener aku udah lama banget pengen it's the rose all day the realest lightweight foundation ini shadenya yang warm honey ini aku udah lama banget pengen coba tapi aku gak kesampaian gara-gara harganya tuh di luar budget foundation aku dia tuh 200 ribuan lebih sedikit terus ini tuh aku belinya bukan pas 11-11 walaupun harganya gak berubah sampe 11-11 cuman aku belinya sebelum 11-11 dan aku belinya di websitenya langsung harganya jadi cuma 125 ribu aja bayangin dong dari 200 ribu kemudian jadi 125 ribu dan ini udah ada di wishlist aku gimana aku gak beli pertama liat foundationnya tuh sebenernya dari salah satu mutual aku di Instagram namanya Mbak Mon ini tuh favoritnya dia dan shade kita sama jadi aku langsung catet shadenya Mbak Mon aku langsung beli yang warm honey packaging looks like this ini tuh kayak tube gitu dan dia udah pake pump untuk packaging seperti ini I think I can understand why it's price 200,000 rupiah karena ini emang apa ya walaupun bentuknya tube dan kesannya kecil tapi ini kayak sturdy dan kuat gitu loh ini bukan plastik yang gampang meleot gitu it's very beautiful dan ini juga udah aku coba for the record hari ini aku pake foundation rose all day for my face base so far I do love it it's like my skin but better dia tuh ringan banget dan walaupun dia gak cair dan kental tapi rasanya tuh kayak gak pake apa-apa gitu loh di muka it's really really nice untuk full reviewnya tentunya bakal aku share di Instagram dan vlog so stay tune next kita balik lagi abis dari tadi makeup mulu kali ini ada skincare this is probably the last skincare in my beauty haul ini adalah some by me snail trusica kalian percaya gak sih ini tuh pertama kalinya aku coba produk dari some by me aku tuh kayak kurang tertarik gitu kalo untuk cobain some by me gara-gara mereka tuh kalo misalnya bikin claim produk tuh suka yang heboh banget dan jadinya over claiming aja padahal sebetulnya kalo ngeliat dari ingredients listnya sebetulnya standar biasa aja ini juga punya cerita manis dibaliknya karena ini bukan beli sendiri ini sebetulnya aku udah niat untuk beli kapan-kapan gak 11-11 kemarin tapi kemudian aku ditawarin sama salah satu temen aku jadi kayaknya gak cocok sama ini tapi kayak udah hampir 50% gitu habisnya but I don't mind aku bakal tetep terima juga ini beneran 50% banget sih kayak tinggal setengahnya gitu terus aku juga ya gapapalah cobain karena serum ini ternyata gak murah ya ini kayak termasuk mahal gitu kayak mendekati 200 ribu kalo gak salah di atas 150 gak sih snail trusica tuh kayaknya sempet coba sekali tapi kayak bener-bener sekali top gitu dan rasanya ya standar biasa aja kayak hydrating serum gitu jadi aku belum bisa ngomong banyak untuk efeknya sendiri mungkin habis aku habisin salah satu essence ku mungkin essence-nya skin game aku bakal masuk ini atau nanti di tengah-tengah aku mungkin ganti antara skin game sama si snail trusica karena ini udah tinggal setengah kan terus kayak tinggal dihabisin dikit lagi jadi mungkin aku bakal habisin dia dulu dari semua essence ku but we'll see karena untuk sekarang aku gak bisa ngomong banyak tentang si snail trusica ini oke the next product ini adalah salah satu produk yang aku beli kayaknya menjelang akhir 11-11 aku jalan-jalan ke Shopee aku lihat produk dari salah satu toko namanya Skinfest 101 dan aku coba sortir dia dari harga yang paling murah dan tiba-tiba aku menemukan lipstick MAC harganya berapa? harganya 64 ribu aja full size lagi lipstick MAC itu harganya aslinya kayaknya 250 ribu ke atas mungkin ada yang 300 ribuan terus si Skinfest 101 ini mind you mereka jual produk-produk original dan ini udah langganan temen-temenku semua baik di Twitter maupun di Instagram jadi aku percaya ini adalah produk original bukan fake kenapa harganya bisa murah banget? kayaknya ini karena ngabisin stok aja dan mungkin expirednya udah deket makanya dijual murah banget cuma 64 ribu boxnya sendiri udah agak worn out gitu jadi not in its best condition anymore tapi untuk lipsticknya sendiri it's still very very good bentukannya kayak gini this is in the shade Del Rio ini tuh warnanya kayak mauve gitu I think it matches with my shirt today mungkin harusnya aku pake ini instead of this one looks just like this tuh dia masih bagus kan dan ini tuh masih wangi enak banget wanginya tuh kayak wangi permen coklat gitu enak banget jadi ini tips aja kalo misalnya kalian pecinta makeup dan mungkin makeup-makeup yang high-end gitu kalo misalnya setiap tanggal kembar atau di waktu-waktu yang biasanya all shop itu bikin promo kalian coba kepoin Skinfest 101 di Instagram ataupun Shopee karena mereka itu biasanya kalo bikin sale tuh gede-gedean dan kadang gak make sense harganya bener-bener drop bisa di atas 50% kalian akan berterima kasih sama aku nanti oke kita udah masuk ke produk terakhir di Beauty Hall November ini ini adalah pembelian yang bener-bener terakhir yang aku beli di bulan November dan ini sebetulnya dadakan I was planning it, it was on my wishlist tapi kayak aku pikir aku belum butuh sekarang but I decided to get it waktu aku tau harganya lumayan oke ini adalah SK Bronze Goddess Eyeshadow Palette ini tuh harga aslinya 250 ribuan terus setiap tanggal kembar kan mereka emang ngediskon banyak banget kan dan SK tuh termasuk yang gak pelit menurut aku kalo ngomongan soal diskon ini jadi tinggal 120 ribuan kalo gak salah yang warnanya tuh potongan yang gede banget dari harga 250 ribu jadi aku kayak gak bisa ngelepasin ini walaupun sebetulnya gak masalah sih karena mereka setiap tanggal kembar juga diskonnya harganya sekitar segitu aja the packaging looks like this cantik banget di belakangnya ada nama shadenya udah lengkap dan ini belum aku pake bahkan belum aku swatch di dalamnya kalo misalnya kalian buka udah ada plastik protektornya gitu and the color is like this cantik parah i actually need this black right here kalo untuk warna lainnya tuh kayak standart aja aku kayaknya udah punya di palette eyeshadow aku but look at that it actually looks very beautiful now terus juga sebetulnya for the sake of the packaging itself SK tuh sebenernya cantik banget kan packagingnya itu aja produk yang aku beli untuk bulan November ini dari awal bulan November ini sampe 11-11 kemarin dan karena ini juga udah mau berakhir kan November so I decided to just make the beauty haul now sorry banget kalo misalnya lagi sedikit video yang aku upload karena akhir-akhirnya aku lagi sibuk sama tes kerja jadi kayak pikiranku kesana semua walaupun sebetulnya tuh aku pengen banget ngepost video cuman memang untuk eksekusinya tuh lama banget aku udah pernah bilang kan karena semuanya aku kerjain sendiri dan untuk saat ini memang aku lagi sibuk sama hal lain so there you have it but hopefully untuk kedepannya aku bisa eksekute lebih banyak video I do have a couple of ideas in my mind dan semoga semua bisa direalisasikan thank you so much for watching and see you on my next video bye bye